Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Sutrisna Nur Humaydi Saya membuat channel ini untuk menemani siapa saja yang sedang merasa terpuruk akibat hutang riba Ternyata bukan kita saja yang terkena masalah kehidupan Ada banyak yang bisa jadi masalahnya lebih berat daripada yang kita hadapi saat ini Semua berjuang Hidup ini memang tempat untuk selalu berjuang Nah pada video kali ini kita akan belajar dari semut Bagaimana semut berjuang setiap hari mengatasi masalahnya Setidaknya ada dua pelajaran penting Yang bisa kita ambil dari kehidupan semut Semut selalu tahu kemana ia ingin pergi Dan semut selalu berusaha menemukan cara untuk sampai ke sana Ketempat yang ia tuju Apapun yang terjadi Jika anda meletakkan kerikil di depan semut Hal pertama yang dilakukan semut adalah mencoba mencari jalan keluar dari kerikil tersebut Ia mencoba untuk pergi ke sisi yang lain mencari jalan lain Jika tidak bisa berkeliling disana ia mencoba untuk pergi ke arah yang lain Dan jika masih tidak bisa bergerak Maka ia mencoba memanjat kerikil itu Dan jika karena alasan tertentu tidak bisa memanjat kerikil Semut akan mencoba untuk mengangkat kerikil tersebut Masya Allah Padahal kerikil itu mungkin ratusan kali lebih besar dari semut itu sendiri Dan jika ternyata tidak bisa mengangkat kerikil itu Ia akan mencari semut lain untuk membantu Dan jika semua semut yang bekerja sama tidak dapat mengangkat kerikil itu Mereka akhirnya akan mulai menggali terowongan di bawahnya Dan bahkan jika itu tidak berhasil Mereka benar-benar akan mulai mencoba menggerugoti kerikil itu Nah gimana coba itu perjuangannya keras sekali Berapa lama mereka akan terus mencoba? Mereka akan terus mencoba sampai mati Karena satu hal yang tidak akan pernah mereka lakukan adalah berhenti Itulah filosofi pencapaian semut Dan kita semua mungkin ingin memasukkannya ke dalam pandangan hidup kita tentang dunia ini Pelajaran lain yang penting adalah Karena apa yang mereka lakukan di musim panas Selama musim panas Semut merencanakan musim dingin Mereka tidak punya kartu kredit Mereka tidak berhutang untuk diri mereka sendiri di masa depan Mereka menggunakan momen saat ini Menggunakan apa yang mereka miliki saat ini Untuk menciptakan aset bagi diri mereka sendiri di masa depan Apakah anda ingat dongeng tentang semut dan belalang? Belalang mentertawakan semut karena bekerja keras panjang musim panas Ngapain kerja keras mulu? Kapan istirahatnya? Kata belalang Belalang hanya menikmati dirinya sendiri Melompat-lompat di remputan tinggi tanpa peduli dunia Dan ketika musim dingin tiba Dia mati kelaparan Sementara semut punya banyak makanan Ingat Kita semua pernah menjadi belalang di beberapa titik dalam hidup kita Pastikan saja anda bukan salah satu dari belalang itu Semut saja bisa? Kenapa kita tidak? Kita catat lagi ya Biar tidak lupa Satu Jangan lari dari masalah yang menghadang Dua Jika masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri Carilah bantuan orang lain Tiga Siapkan hari esok dengan apa yang kita miliki hari ini Bersyukur dengan apa yang ada Nah jika anda mendapatkan video ini bermanfaat Silahkan di share ya Semoga manfaatnya semakin meluas Sampai jumpa lagi pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton